Udah, udah aku orang yang lebay Dia aman-aman aja Kenapa aku kuat? Karena ibuku juga kuat Selamat, 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 selamat Saya langsung aja, bunda ikut datang untuk men-support film pertama kabus hari ini Ya, alhamdulillah Bunda sama ayah Saya selalu hadir gitu Dari awal kita syuting Sampai sekarang pun masih mau hadir untuk men-support aku di film-film sesantara ini Di tengah-tengah kepikiran keluarga bisa dibilang gitu Tau mas tentang konsentrasi dalam hal ini itu gimana? Tentep lah, karena aku juga bukan orang, maksudnya bukan orang yang baru gitu di industri ini Jadi ketika memang ada masalah di rumah nggak, aku jadi kealasan untuk aku bad mood di lokasi syuting Karena udah ada perbedaan nih, aku udah bisa membedakan mana dunia pekerjaanku sama dunia asliku gitu Film-film kami ini kan tengkang dunia gitu, apalagi kalau hal-hal yang negatif gitu Apalagi dengan relate kehidupan dari film-film itu sempatnya apa tadi? Film-filmnya sendiri memang lumayan, ada beberapa hal yang sama relate gitu Ada beberapa hal yang karakter aku lakuin, aku lakuin juga nih nyata Makanya, setiap dimanapun ditanya, aku pasti bilang, ini juga tamparan buat aku sendiri gitu Sampai lu tadi sempat bilang, nggak mau kacang dulu lah taruh dulu gitu Sampai segitunya, aduh Karena memang dari adegan-adegan di film ini juga lumayan menyiksa batin juga sih Lumayan mengganggu psikisku juga ketika pengambil adegan gitu Jadi, ada di mana habis syuting, lapangan, nggak bisa tidur, segala macam Jadi, yang mau kacau kisah kamu seperti apa? Iya, saat pengambil adegan siksaan ya Karena itu bukan adegan yang kamu nggak pernah lakuin itu, yang pertama Kedua, ini siksaan neraka, bukan siksaan dunia, bukan orang yang menyiksa Yang pasti berbeda gitu rasanya Dan juga ini disiksa, dibakar, ditusuk, hidup lagi Jadi, ada perbedaan penyiksaan lah gitu Berarti, support dari Mama Ophit katanya, ini gimana? Tampak-tampak juga, terus dia dibangkit tuh untuk mengapain itu? Oh iya, iya dong Makanya, kenapa dimana-mana, aku juga nggak mau ngegoreng berita terus gitu Karena, aku menjaga banget mental bunda aku nih Menjaga banget setiap bunda buka sosial media, aku pasti ambil HPnya Apalagi baca komen orang gitu Karena orang-orang di luar sana nggak tahu kehidupan bunda aku kayak gimana Nggak tahu apa yang terjadi gitu Jadi, ya udah Aku tetap meng-support ibuku Dengan cara Aku hormat sekali anak Aku bisa nyenengin dia dengan acara jalan-jalan Ajak dia main, segala macem Cura-cura seperti apa sih? Lu setelah itu ngapel, itu guest Sampai lu ngapel, harus ngomong gimana sih? Buna Gue bukan tipe ke anak yang nanya sih Lebih melihat aja Apa yang, ekspresi bunda seperti apa Gerak kering bunda tuh udah kepanjang gitu Dan, setiap bunda udah mulai nggak enak nih Gerak kering kering ke ekspresinya Pasti gue harus nyamperin Selalu dapet ke sidang ini Menurut mohon lo? Oh, gue? Itu bukan karena gue peci terang gue Karena apa, kalo dulu gue masih kecil Boleh nemannya, gue masih nemen juga Teman dulu Hubungan kamu sekarang sama apa-apa Sambung dimana sih, Cek? Selama apa-apa aman Alhamdulillah, nggak pernah benci sama orang Lalu juga nggak Aku bukan orang yang pendendam juga Karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan lah Cuman, untuk dimaafkan sudah pasti Tapi, kalo yang Ngapain, mau ulang lagi yang lama Gue udah tentu Kita sebut komunikasi lagi nggak sih, Cek? Udah ketemu lo Apa? Udah nggak? Komunikasi itu berkata nanti yang lalu Nggak, belum Komunikasi itu berkata nanti yang lalu Pertama, mau kecil baru lagi Pertama, mau bantu keuangan Atau kecil Jadi buat buka Udah bangga lebih banyak Iya, tahu selalu bilang Benar nggak mau pakai ujian pijakan disini Kalau nggak dapat miskin Kalau nggak seorang tua Oke, oke Terima kasih, ya Terima kasih, ya Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya